Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Tentu kali ada orang bilang begini dengan saya Pendeta, orang miskin itu setiap hari dia mencari makanan untuk dimakan lalu orang kelas menengah itu Pendeta, dia mencari tempat untuk makan tetapi orang kaya dia bilang sama saya itu mencari orang untuk dimakan makanya pertanyaan orang miskin katanya dia kepada saya Pendeta orang miskin itu selalu bertanya apa yang kita makan hari ini orang kelas menengah berkata dimana kita makan tetapi orang-orang yang kaya tidak lagi meributkan dimana mereka makan apa yang mereka makan karena semua sudah tersedia yang dalam pikirannya siapa lagi yang harus kita makan untuk mendapatkan keuntungan yang besar saudara ku yang kasih dalam Tuhan ini hanya sebuah gambaran cerita joke sederhana yang mau menggambarkan buat kita bahwa setiap orang hidup di muka bumi banyak hal yang dia cari dan apa yang dia cari sebetulnya sangat menentukan kebahagiaan hidupnya karena kalau dia cari yang tepat dia mendapatkan yang tepat maka itulah yang diberi nama kebahagiaan tetapi ada banyak orang yang mencari yang tidak tepat sehingga waktupun dia mencapai apa yang dia cari waktupun dia sampai pada titik dimana dia merasa apa yang dia cari dia temukan tetap dia ada dalam keadaan kekecewaan dan kegagalan kenapa? karena sebetulnya dia cari adalah sesuatu yang salah atau sebaliknya ada orang-orang yang mencari sesuatu yang benar tapi dia tidak pernah mencapai dia tidak pernah meraih dia tidak pernah mendapatkan dia tidak pernah sampai pada titik dimana dia mendapatkan apa yang dia cari sebenarnya tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Alkitab berkata selama kita mencari Tuhan maka segala keperluan kita akan dicukupinya haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang mendorong kita untuk menjadikan firman Tuhan dasar keseharian kita karena selama kita tempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita maka jalan hidup kita penuh dengan tertawa jalan hidup kita penuh dengan kemenangan jalan kehidupan kita selalu penuh dengan sorak-sorak haleluya dalam program ini kita sedang membahas tentang apa yang kamu cari saudara ku yang kasih dalam Tuhan banyak manusia hidup di muka bumi sebenarnya tanpa kepastian tentang apa yang dia cari ada banyak orang hidup asal hidup ada banyak orang yang hidup hanya untuk mencapai kekayaan ada banyak orang yang hidup menghalalkan segala cara mencari kesenangan-kesenangan tanpa dia tahu tujuan seluruhnya apa nah Alkitab sudah jelaskan buat kita bahwa kalau kita dapat seluruh dunia ini tetapi kalau kita punya jiwa binasa juga tidak ada artinya apa-apa karena Yesus bukan hanya mau kita diberkati disini tetapi juga nanti dalam hidup kekal kita kita akan senantiasa bersama dengan dia di dalam kemuliaannya haleluya nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan dalam program ini kita sedang membahas Yohanes pasal 1 ayat yang ke 35 sampai ayatnya yang ke 42 Yohanes pasal 1 ayat yang ke 35 sampai ayatnya yang ke 42 kalau Bapak Ibu sudah ingin mengambil Alkitab saya beri kesempatan untuk itu atau mungkin mau ambil catatan, alat tulis apapun yang mendukung supaya firman Tuhan ini termetrai di dalam hati kita masing-masing saya beri kesempatan untuk itu lalu kemudian saudara dapat buka bersama saya Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke 42 pada keesokan harinya Yohanes berdiri disitu pula dengan dua orang muridnya dan ketika ia melihat Yesus lewat ia berkata lihatlah anak domba Allah kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu lalu mereka pergi mengikut Yesus tetapi Yesus menoleh ke belakang ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka adakah yang kamu cari loh saudara ku yang kasih dalam Tuhan jadi kita lihat Yohanes sedang berdiri bersama dengan dua orang muridnya murid yang dididik murid yang diajar oleh Yohanes pembatis tetapi waktu Yesus lewat dengan tegas Yohanes berkata lihatlah inilah anak domba Allah sangking kagumnya kedua murid ini pergi meninggalkan Yohanes dan bersama dengan Yesus saudara ku yang kasih dalam Tuhan Yohanes berjiwa begitu besar dia biarkan murid yang telah dia didik murid yang telah dia bentuk ini untuk berjalan bersama dengan Yesus saudara ku yang kasih dalam Tuhan dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang berjiwa besar kadang-kadang hanya karena jemaat kita pindah ke gereja lain akhirnya kita benci pendeta itu hanya karena pendeta itu atau jemaat itu pindah ke gereja kita lalu pendetanya akan menjadi marah sama kita lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan dunia hari-hari ini telah penuh dengan orang-orang yang berjiwa kerdil orang-orang yang gak bisa lihat orang lain lebih sukses gak bisa lihat orang lain lebih maju gak bisa lihat orang lain diberkati gak bisa lihat gereja orang lain bertumbuh saudara ku yang kasih dalam Tuhan kalau itu menyinggung perasaan kita kalau itu menurut kita mengecewakan kita lalu kita biarkan kebencian, amarah, menguasai hidup kita tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa Yohanes membiarkan kedua muridnya yang telah dia didik, dia latih dan sekarang berjalan bersama Yesus tapi Yesus dengan tegas menata mereka dan berkata adakah yang kamu cari apa sebenarnya yang kamu cari kata mereka kepadanya Rabi artinya guru dimana kau tinggal berarti mereka sedang mencari dimana Yesus tinggal oh mereka mau bersama-sama dengan Yesus bukan hanya mengikut sepanjang perjalanan tapi mereka mau tinggal bersama dengan Yesus hidup bersama Yesus dikoreksi, dididik, diatur sekarang oleh Yesus lalu apa yang terjadi dia berkata kepada mereka marilah dan kamu akan melihatnya mereka pun datang dan melihat dimana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia waktu itu kira-kira pukul 4 salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya dan ia berkata kepadanya kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata engkau Simon, anak Yohanes engkau akan dinamakan Kephas artinya Petrus atau Batu Karang nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan ini hal yang menarik pertanyaan Yesus apakah yang kamu cari? kita tanyakan hari ini kepada diri kita masing-masing sebetulnya apa yang saya cari? pagi-pagi seorang bapak pergi meninggalkan rumah ketika anaknya bertanya papa, papa bikin apa sih pak? kenapa sih papa pergi? papa cari uang sayang berarti yang dia cari adalah uang saudara ku yang kasih dalam Tuhan kalau kita kerja hanya untuk mencari uang betul istilahnya pergi mencari uang tetapi jangan pernah tanamkan kepada anak kita bahwa papa cuma pergi cari uang papa cuma pergi cari uang saudara ku yang kasih dalam Tuhan akhirnya kita diperbudak oleh uang itu kita berbuat sesuatu supaya hidup kita berarti kita berbuat sesuatu untuk menjadi saksi Tuhan kita berbuat sesuatu supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan berarti dari sini kita perlu pertanyakan dalam diri kita sebetulnya dalam hidup ini apa yang kita cari? ada beberapa hal-hal yang salah dalam yang dicari manusia yang pertama dunia ini sedang mencari keuntungan-keuntungan sesaat pokoknya mau dari cara halal mau dari cara haram kalau ujung-ujungnya menguntungkan itu juga yang akan saya cari makanya tidak sedikit orang yang akhirnya korupsi orang yang akhirnya hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan percaya dukun-dukun katanya bisa membawa pengasih katanya bisa membawa kekayaan katanya bisa membawa harta nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan ini yang saya pelajari bahwa manusia hari-hari ini sedang hanya mencari keuntungan sesaat begitu pun dalam suami istri dalam keluarga suami hanya pikirkan keuntungannya istri hanya pikirkan keuntungannya jadi keuntungan sesaat menjadi berhala baru dalam kehidupannya pokoknya segala apapun yang dia buat hanya untuk menikmati keuntungan sesaat yang kedua apa yang manusia cari yang kedua seringkali yang manusia cari adalah kepuasan-kepuasan daging bukan lagi pada apa yang roh Tuhan menghendaki bukan lagi pada apa yang kuasa Allah sebetulnya menuntun hidup tetapi apa yang terjadi pokoknya hal-hal yang menyenangkan secara daging itu yang dicari tidak sedikit orang yang pacaran akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah kenapa? karena secara daging itu memuaskan saudara ku yang kasih dalam Tuhan kalau daging dipuaskan tapi roh kita semakin menurun roh kita semakin padam maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sedang berada di dalam sebuah kehancuran yang besar kenapa? karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan kepuasan-kepuasan daging ujungnya adalah maut tetapi ketika kita menempatkan Kristus sebagai bagian yang utama dalam hidup kita maka disitu kita beroleh ketenangan kemenangan yang sejati yang ketiga apa sebetulnya manusia cari? yang pertama sudah saya jelaskan betul adalah keuntungan sesaan yang kedua adalah kepuasan-kepuasan daging dan yang ketiga adalah penghormatan manusia manusia pada dasarnya ingin dihargai dan ingin dihargai bukan sebuah hal yang buruk dalam kehidupan seseorang tetapi apa yang terjadi kadangkala kita bukan hanya mau dihormati dan dihargai tapi akhirnya kita mencari penghormatan dan penghargaan dari manusia sehingga tidak sedikit orang yang rela melakukan apa saja demi supaya dihormati demi supaya dipuji demi supaya dia bisa diterima dari lingkungannya tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan waktu kita menghormati Allah lebih dari segalanya waktu kita menempatkan firman Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita maka otomatis kemuliaan kuasa Tuhan itu akan datang menaungi kita haleluya nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan kalau sudah ingin dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui suran kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap surat yang sakit setiap surat yang berbeban beran setiap surat yang didoakan secara khusus dan surat beriman akan kuasa mujizat Tuhan surat boleh taruh tangan kanan surat di dadah karena Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumbang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dan kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil apapun penyakit saudara dengan iman letakkan tangan kanan surat di bagian tubuh surat yang sakit atau mungkin surat ada beban surat ada masalah surat ada persoalan hidup surat juga boleh taruh tangan kanan surat di dadah atau mungkin yang surat cari hari-hari ini memang seperti apa yang surat disampaikan firman Tuhan itu keuntungan sesaat kepuasan-kepuasan daging atau hanya penghormatan manusia lalu hari ini surat berkata Tuhan saya mau cari kerajaan Allah serta kebenarannya Tuhan saya mau cari kehendak Allah Tuhan saya mau cari firmanmu senantiasa dalam hidup saya jika itu doa saudara surat boleh taruh tangan kanan surat di dadah dan kita doa sekarang Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban-beran hamba doa buat mereka setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit yang taruh tangan kanannya di dadah karena berbagai masalah karena persoalan atau sakit-penyakit yang telah membelenggu Bapak kami ambil otoritas di dalam nama Yesus sekarang kami mencari wajah Tuhan dan kami tahu di dalam Tuhan ada kuasa kemuliaan yang diberikan hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamat Tuhan pulihkan Tuhan kerjakan mujizat sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah hallelujah amen saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa dan ingat tidak pernah Tuhan lalai menepati janjinya inilah akhir dari program kita hari ini harinya Tuhan doa kami menyertai saudara tetap bersemangat bersuka cita karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini sampai berjumpa program berikut doa kami menyertai saudara dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan hallelujah terima kasih